Halo kawan-kawan semuanya bagaimana kabarnya kembali lagi bersama kami di Waterfall 634 dimana pada kesempatan ini saya akan membagikan kepada rekan-rekan semuanya dimana disini adalah ikan hias yang berasal dari Korea yang mungkin terhadapkan belum tahu atau ada yang penasaran dan mari kita saksikan bersama bagaimana bentuknya, bagaimana akuarium mereka dan seperti apa ikan hias mereka yang biasa mereka berikan di dalam akuarium atau akoscape mereka nah ini dia videonya mari kita saksikan bersama nah disini kalau mungkin bisa saya peparkan sedikit demi sedikit saya mulai untuk video yang pertama ini adalah kita mulai dari kacanya nah mungkin dari kaca dan mungkin hampir sama saja kemudian kita lihat dari rangkanya nah ini rangkanya ini kalau tidak salah dia memakai busi ya karena cukup berat muatannya kemudian yang lebih menarik disini adalah ikan-ikan khususnya yang ada di Korea Selatan ini yang dijadikan seperti ikan hias ikan hias mereka nah sangat unis sekali kawan-kawan memang tidak memiliki beraneka ragam warna tapi mungkin saja ya ada ikan-ikan dari sana yang berbeda-beda warna hanya saja yang bisa kita saksikan bersama di video ini di layar rekan-rekan semuanya bahwa ikan mereka yang ada disini ini ini sepertinya wow sangat unik sekali warna hitam seram kemudian berbeda-beda bentuk nah sekarang kita kembali ke bagaimana instalasi airnya mereka juga memakai gelembung udara ya penambang oxigen nah kita bisa lihat ada gelembung-gelembung udara yang naik ke atas sehingga terkumpul dan mereka juga memakai sirkulasi air nah bisa kita lihat disini batu gelembungnya ya berbeda dengan yang biasa kita pakai tapi sama saja ini berfungsi untuk menambah CO2 di dalam akuarium nah tadi yang di bawah itu adalah aku batu gelembungnya panjang kemudian yang di atas ini bulat ya nah ini kita bisa saksikan bersama bahwa dimana-mana itu adalah sumber CO2 adalah fungsi atau berfungsi sebagai utama dalam akuarium sehingga ikan-ikan itu merasa setelah stres dan hidup dengan sehat nah mari kawan-kawan kita lihat ikan-ikannya sangat unik ya memang tidak memiliki pergerakan kesana-kesini tapi ikannya ini pendiam ya tapi bentuknya itu wow seram sehingga kalau kita ketemu ketika kita berenang misalnya contoh bisa-bisa kita kabur di dalam air ketika kita melihat jenis-jenis ikan yang seperti ini sangat menarik luar biasa nah kita lanjut yang kedua nah disini berbeda lagi nah kalau disini dia memang seperti yang saya katakan tadi bahwa ikannya tidak berwarna-warni tapi nah ini bentuknya hitam ya sepertinya ini predator ya ikan predator kemudian instalasinya sama seperti yang tadi kemudian tambahannya ini di dasarnya itu itu bukan apa namanya ya bukan pasir ya tetapi itu ikan ya ikan hias mungkin sejenis ikan layang kalau gak salah ya untuk bisa dilihat jadi persis seperti air air ulangi persis seperti pasir tetapi itu bukan pasir kawan-kawan coba dilihat itu adalah ikan wah luar biasa sekali ya nah ini juga bisa hidup berkelompok ya tidak berantem satu sama lain mungkin karena sama-sama ikan predator ya jadi tidak saling mengancam nah coba lihat itu yang disuruh sana dia terbang ulangin dia berenang kemudian di atasnya juga ini di berpetak ya di atasnya juga ada ditambah lagi ikan nah coba lihat itu yang ada di dasar itu bukan pasir ya tapi itu juga ikan gak tahu itu apa nama ikannya tapi yang jelas inilah benar-benar dari negara korea inilah ikan hiasnya luar biasa sekali ya unik sangat-sangat unik mungkin kalau di indonesia susah ya gak ada ikan seperti ini coba dilihat berbeda-beda jenis untuk rangkanya akuariumnya sama seperti yang tadi instalasinya juga seperti itu cuma ada penambahan aksesoris air ya disini kalau yang di atas ini dia seperti tadi yang memakai gelombong kemudian kalau gak salah pipa itu berfungsi untuk sirkulasi air sekaligus untuk filter kalau gak salah wow memang benar-benar ikan-ikan yang dari brusseler dua negeri ini luar biasa ya sangat unik sekali seram ya seram nah tuh coba kawan-kawan lihat itu ikan ikan layang ayo besar lagi keren 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 ini benar-benar kawan-kawan ini bukan tipu-tipuan ini benar dari korea nah itu yang yang ini dia hidup menyandiri ya dia seperti kadal tapi jenis ikan nah yang sebelah sini beda nah yang dibawa ini lagi apalagi ini beda hidup bertumpu-tumpu tidak jadi masalah tidak berantam juga nah ini yang belum kita ketahui ini makanan dan jenis makanan mereka ini seperti apa yang jelas ini menurut saya ini adalah predator nah kita lanjut ke yang ketiga ini juga berasal dari mereka nah maksudnya dari korea nah yang dibawa itu sama seperti yang video kedua tadi nah ini coba dilihat yang sedang berenang ke tengah itu ada dua ekor itu ikannya itu luah luar biasa ya coba dilihat ikan berarti 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 terakhir secara sangat unik ya kawan-kawan mereka tidak memakai pasir tidak memakai batu hanya pokok utamanya ini adalah CO2 atau aeratornya boleh penambah CO2 nya kemudian ada sirkulasi itulah pokok utama mereka ya nah coba kita lihat ini ikan yang di pojok ini sepertinya piranha tapi bukan kalau rata-rata ini ikan yang mereka pelihara ini adalah predator ini kemungkinan air laut ya tapi kurang saya bisa saya belum bisa memastikan apakah ini air laut atau air apa ini jelas ini sebagai bahan referensi atau penambah wawasan bagi kita semuanya menggak-menggak kita bisa atau ketika kita bisa memiliki ikan seperti ini kita tidak tidak kaget lagi ini malah punya pengetahuan menambah wawasan nah sama seperti yang video-video sebelumnya bahwa pokok adalah fungsi pokoknya adalah pemacu utama adalah co2 memang sangat penting kawan-kawan co2 itu itu kacanya juga sepertinya tebal itu ya wah luar biasa kawan-kawan ikannya besar indah lagi ya nah ini yang lebih seram lagi uh coba lihat hitam matanya itu hebat 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 jadi rekan mungkin lain kali nanti kalau tahu berkali kalau ada ada tim dari waterfall 634 yang akan berkunjung ke beberapa negara kami akan membagikannya lagi membagikannya lagi rekan-rekan semuanya agar bisa mengetahui menambah wawasan bagaimana sih ikan hias yang ada di luar negeri sana ini untuk perdana adalah kami tampilkan yang berasal dari Korea ini salah satu contoh ikan-ikan hias yang biasa mereka pelihara memang unik sekali unik ya saya tidak pernah melihat di Indonesia yang mungkin ada sih ya kita bisa secara pribadi mengatakan ini luar biasa wow jadi mereka memasang filter itu dengan satu set tapi secara dibagi-bagi yang bertingkat ya jadi ini desain-desain seperti ini juga mungkin kita bisa menirunya ya jadi tidak memakan tempat demikian juga mesin secara penginstalasian ini oke kawan-kawan demikian video kami untuk kali ini semoga bermanfaat menambah wawasan bagi kita semuanya jangan lupa like, komen, dan subscribe dukung terus channel ini agar sama-sama kita bertambah wawasan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati